yo sobat satwa balik lagi ke channel ini dengan kami sasihisto dan kristenatur jadi beberapa bulan yang lalu kami pertama kali menghandle ular piton ukuran 3,5 meter itu jenisnya piton malayo piton reticulatus atau sanca kembang jadi pagi-pagi waktu subuh itu dapet telepon dari sebelum subuh dapet telepon dari temen dia ngubungin dia bilang kalau rumahnya dia tuh kemasukan kadang ayamnya tuh kemasukan piton terus kami rescue deh kesana iya tapi nunggu dulu aku pastikan ukurannya berapa kalau ukurannya kecil aku bisa tangani sendiri kalau ukurannya gede aku perlu bantuan terus akhirnya aku dapat info dari temen gitu ularnya masuk ke dalam kandang tapi untungnya ngelingker gitu dan dia bilang diameternya sepaha bawah ini si kaki petis petis ya ada petis ya nah jadi berarti ya gede banget itu deh sesuai faktanya ternyata dilihat tuh bener 3,5 meter oke aku menghubungin temanku dari biologi ITB namanya sahabat saya namanya Ganjar aku perlu bantuan dia buat ngehandle karena dia udah pengalaman banget nanganin ular dan ahli herpeto fauna terus akhirnya dengan bantuan ayah teman saya itu ular itu berhasil ditangkap di dalam balong begitu udah ditangkap ya ular itu sudah dimasukkan ke dalam karung baru teman saya yang saya minta tolong itu teman saya Ganjar itu baru datang gitu akhirnya dia membantu buat proses rilis ular itu kami rilis ke tempat yang sekiranya lebih aman minim konflik antara manusia dan ular jadi family pitonidae itu meliputi sanca kembang atau malayo itu malayo piton reticulatus yang kami rescue itu terus sanca budu atau piton bivitatus terus apa ball piton jadi piton yang bentuknya pendek itu yang ditemukan di Kalimantan morelia morelia itu kayak sanca yang ditemukan di Papua ada di Papua piton ada ada oh tapi yang malayo nggak ada di Papua ya itu jadi genusnya morelia ganjar kalem banget ini korangnya udah-udah jadi akhirnya setelah kami lepas liarkan piton itu ke hutan kami berharap piton tersebut menemukan habitat yang ideal buat dia hidup stay tune di channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya dan cerita-cerita yang menarik lainnya seputar satwa salam sobat satwa selamat menikmati 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 selamat menikmati